Halo Sobat Kamus Fakta, faktanya ada sejumlah kejadian di dunia ini yang memang kerap kali menjadi sebuah misteri, tetapi tidak semua misteri tersebut dapat dicari tahu kebenarannya dengan mudah. Namun, di balik itu semua, ada pula beberapa misteri yang berhasil terungkap kebenarannya. Oh iya Sobat, faktanya dengan menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa fakta misteri dunia yang akhirnya terungkap. Helikopter Mesir Kuno Pada tahun 1848 lalu, sebuah ekspedisi di Mesir berhasil menemukan ukiran gambar cerita di tiang-tiang langit kulit Seti I di Abydos. Uniknya, ukiran gambar tersebut terlihat seperti gambar helikopter. Dengan ditemukannya ukiran ini, memunculkan pertanyaan, apakah benar di era Mesir Kuno sudah tercipta kendaraan canggih seperti helikopter? Ternyata, kenyataan yang sebenarnya tidak seindah imajinasi yang selama ini diprediksi. Faktanya nih, menurut ahli sejarah Mesir, ukiran itu murni karena kesalahan ukiran yang berulang kali diukir, sehingga menjadi tumpang tindih dan menghasilkan berbagai bentuk yang aneh. Kutukan Keluarga Peron Bagi kalian para pecinta film, mungkin tahu dengan film horor bertajuk The Conjuring. Yap, film yang tayang pada tahun 2013 lalu sempat megemparkan karena konon katanya film ini diadaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh keluarga Peron yang pindah ke sebuah rumah di Kepulauan Rode, Amerika Serikat. Kabarnya, rumah tersebut merupakan rumah bekas penyihir kejam yang menjadikan anaknya sendiri sebagai tumbal, lalu bunuh diri sesudahnya. Sejak itulah, keluarga Peron mengalami kejadian mistis yang membuat mereka merasa kena kutukan. Faktanya nih, apa yang dialami keluarga Peron ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Penyebab utamanya yakni sistem perapian rumah yang dianggap buruk. Alhasil, keluarga Peron keracunan karbon monoksida di mana memberikan efek berupa halusinasi, kejang, dan tak sadarkan diri persis yang dialami keluarga Peron. Kepala Arca Borobudur Candi Borobudur merupakan salah satu tempat wisata Indonesia yang terkenal hingga mancanegara. Namun, saat kalian berkunjung ke Candi yang berada di Magelang, Jawa Tengah ini, sadar nggak? Sejumlah tubuh Arca tidak memiliki kepala. Faktanya nih, dari 504 Arca Buddha, ada sekitar 248 Arca dalam kondisi tanpa kepala. Namun, 57 di antaranya sebenarnya ada kepalanya dan tersimpan namun belum terpasang. Sedangkan sejumlah kepala Arca lainnya diprediksi hilang karena aksi pencurian yang dilakukan oleh para kolektor benda antik. Walaupun begitu, upaya untuk melakukan survei dan penggalian tetap dilakukan di sejumlah lokasi sekitar Candi Borobudur yang diperkirakan terpendam di situs-situs Candi Purbakala. Patung Yesus Kota Rio de Janeiro terkenal dengan keberadaan patung Yesus raksaksa yang menjurang tinggi. Namun sayangnya, patung yang menjadi kebanggaan warga Brazil harus mengalami nasib tragis. Dimana patung ini beberapa kali tersambar petir dalam setahun. Tak hanya itu, akibat petir, bagian tangan patung Yesus seperti jempol dan telunjuk patah. Ada yang menyebutkan, peristiwa yang menimpa patung Yesus raksaksa ini merupakan pertanda buruk. Kira-kira bener nggak ya? Faktanya nih, peristiwa itu terjadi murni karena faktor alam. Saat itu, cuaca di Kota Rio memang sedang dilanda cuaca buruk. Karena posisinya di tempat yang terbilang sangat tinggi, jadi wajar aja jika patung Yesus ini bisa tersambar petir bahkan beberapa kali. Sehingga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian patung. Taos Ham Suara misterius atau dengan julukan The Ham pernah terdengar di sebuah kota bernama Taos, tepatnya di New Mexico, Amerika Serikat. Faktanya, sejumlah penduduk mengaku pernah mendengar suara aneh seperti desiran dan dengungan yang tidak diketahui pasti dari mana asalnya. The Ham sendiri diartikan sebagai dengungan yang merupakan suara berfrekuensi rendah yang dapat terdengar oleh sebagian orang di beberapa wilayah. Faktanya nih, untuk suara aneh di Taos sendiri merupakan suara yang disebabkan oleh gelombang laut yang berbenturan dengan dasar samudera. Antikitera Sejak ditemukannya di sisi sebelah selatan Yunani pada tahun 1901 lalu, faktanya, benda bernama Antikitera ini dipercaya merupakan cikal bakal dari mesin komputer yang kita gunakan hingga saat ini. Apa benar? Zaman Yunani kuno sudah menciptakan komputer. Faktanya nih, para ilmuwan berhasil menemukan fungsi sebenarnya dari benda ini, yakni sebagai alat bantu yang berkaitan dengan astronomi. Di antara lain, untuk memprediksi posisi benda-benda di luar angkasa yang bisa dilihat dari bumi. Batu Berjalan Gurun Dead Valley atau lembah kematian yang letaknya di negara bagian California dipercaya merupakan gurun yang angker. Bukan karena penampilannya yang terlihat gersen dan kering, melainkan fenomena aneh di mana bebatuan yang berada di gurun tersebut bisa bergerak dengan sendirinya saat hari berganti. Banyak yang menduga ini merupakan ulah alien ataupun makhluk halus. Faktanya, salah satu seorang ilmuwan NASA berhasil mengungkap keanehan tersebut. Ia meyakini batu-batu itu sebenarnya terbungkus lapisan es selama musim dingin. Dan, ketika tanah di danau mengering dan menjadi becek, es itu memungkinkan batu-batu meluncur di atas lumpur, dibantu juga dengan terpanangin gurun. Sehingga, jejak luncuran batu itu mengering di musim panas. Senyum Mona Lisa Lukisan Mona Lisa merupakan salah satu karya Leonardo da Vinci yang sangat indah ya sobat. Namun, di balik keindahan lukisan tersebut, tersirat misteri siapakah sebenarnya sosok di dalam lukisan Mona Lisa tersebut. Faktanya nih, para akademisi Jerman berhasil memecahkan misteri di balik lukisan Mona Lisa yang terinspirasi dari wajah seorang perempuan. Identitas dari wanita cantik yang menjadi objek lukisan itu pun diakini merupakan Lisa Gerardini yang merupakan istri seorang pengusaha kaya. Patung Moai Sejumlah patung di Kepulauan Esther memang berhasil menjadi misteri. Batu raksaksa berbentuk wajah manusia atau yang disebut patung Moai ini berjajaran di tepi pantai sambil menghadap ke laut. Diduga, patung Moai ini merupakan karya bangsa Polinesia yang dianggap sebagai wujud leluhur untuk menjaga desa dan penduduk. Tapi gimana ya caranya mereka memindahkan patung yang punya tinggi 20 meter dan berat 75 ton? Tim Nat Geo pun memprediksi beberapa teori dari cara yang memungkinkan. Mulai dari menarik patung dengan posisi tertidur, menggunakan alat desktop, serta menyeretnya. Tapi, yang paling masuk akal teori yang terakhir, yakni menarik patung dengan cara mengayunkan tali yang sudah terikat di bagian kepala patung. Mumi Alien Beberapa tahun lalu, tepatnya di gurun Atacama, Chile, berhasil ditemukan mumi kecil berukuran 15 cm yang diduga merupakan mumi alien. Selain karena bentuknya yang mungil, mumi ini memiliki kepala yang memanjang, sehingga dikaitkan dengan bentuk alien. Faktanya nih, setelah melakukan penelitian, para ilmuwan berhasil mengungkap identitas kerangka yang diduga mumi alien itu, yakni, mumi tersebut sebenarnya berjenis kelamin perempuan berumur 6 tahun yang memiliki kelainan tubuh. Peneliti menemukan, ada beberapa gen tulang yang bermutasi dengan aneh. selamat menikmati, sehingga dikaitkan sehingga dikaitkan sehingga dikaitkan sehingga dikaitkan Terima kasih.